selamat menikmati jadi kita akan membuat format buku verbal seperti ini oke kita langsung ke bagian tutorialnya untuk penjelasannya ada ya disini jadi teman-teman tinggal membacanya aja jadi buku verbal merupakan catatan surat keluar selama setahun jadi semua surat keluar dalam kurun waktu satu tahun di rinci dalam buku verbal ini sehingga kamu bisa menggunakan buku verbal untuk laporan administrasi ataupun untuk catatan surat keluar seperti itu jadi kita akan langsung ke bagian tutorialnya dan untuk penjelasannya silahkan kunjungi bagian artikelnya oke langkah pertama adalah membuka MS Excelnya dan kemudian buatlah lembar kerja baru oke seperti ini ini adalah lembar kerja Excel ya jadi teman-teman masuk ke bagian Excel dan siap untuk membuatnya kemudian langkah kedua adalah membuat bagian kopnya nah ini adalah bagian kopnya di bagian atas kita masukkan nama perusahaan ataupun kantornya di bagian berikutnya adalah alamat dan juga nama telepon dan yang terakhir adalah nama dari buku yaitu atau lembarnya ya buku verbal seperti itu oke ini adalah bagian penjelasannya jadi teman-teman bisa mengikutinya ya oke kita langsung ke bagian Excelnya jadi kita disini membuat satu sel gabungan menggunakan mergesel dari sel A1 hingga H1 seperti ini kita gunakan mergesel kemudian kita masukkan sebagai contoh misal kemudian di bagian baris keduanya disini sama dari sel A2 hingga H2 oke kita tuliskan misal alamat ya disini kita tuliskan jalan misal misal tuliskan nomornya berapa kemudian telepon dan nomor teleponnya berapa kemudian di baris berikutnya disini kita masukkan bagian kota misal kota seperti ini oke di bagian sel A4 hingga H4 kita masukkan jenis bukunya yaitu buku R seperti itu oke perhatikan contoh saya makan ya nah setelah ini kita atur bagian hurufnya nah disini kita gunakan misal area saja ya kemudian ukuran hurufnya kita coba 14 dan diberi efek tebal seperti ini kemudian untuk bagian buku verbalnya kita gunakan jenis huruf yang sama kemudian jenis tulisannya agak sedikit diperbesar ya jadi kalau misalkan ini 14 maka ini kita gunakan 16 atau 18 menurut itu berikan efek tebal dan juga underline atau baris bawah seperti ini oke langkah selanjutnya adalah ke bagian ini membuat bagian kolomnya jadi di bagian artikelnya saya sudah menerapkan atau membuat suatu rincian penjelasan pembuatannya ya jadi teman-teman bisa mengikutinya juga oke kita praktekan untuk lebih jelasnya disini kita lewati satu garis untuk pembatas ya jadi kita gunakan satu baris ini untuk pembatas jadi ada supaya ada jarak seperti itu nah disini kita masukkan di sel A7 kita masukkan nomor urut disini kita menuliskan nomor urut seperti ini oke kemudian di sel B6 DB6 kita masukkan verbal nomor seperti ini kemudian di sel C6 ini C6 kita masukkan tanggal surat oke untuk agar gampang kita atur dulu jadi misalnya disini kita gunakan ini dan juga ini ya webtext jadi gitu kemudian kita gunakan mergai sel nah jadi seperti ini nomor urut ini juga sama kita block sel B6 dan B7 kita mergai sel dan kemudian beri epek webtext seperti ini dan ini juga sama tanggal surat kita ya tanggal surat juga sama kita mergai sel letakkan tengah dan ini oke oke gitu ya jadi teman-teman tinggal mengikutinya saja oke sel lanjutkan di sel D6 D6 kita masukkan tanggal kirim kalau ini tanggal surat ini tanggal kirim oke kita tuliskan tanggal kirim disini gitu nah disini kemudian di sel berikutnya yaitu sel E6 kita masukkan dikirim kepada disini kita haruskan dikirim kepada oke kita rapikan lagi jadi disini di bagian sel D6 dan D7 kita mergai sel dan beri epek ini urat text nah disini di bagian tengah nah kalau disini kita apa namanya di mergai selnya kesampingnya disini disini mergai sel dan kita letakkan di bagian tengah seperti ini nah kenapa karena di bagian i nya kita akan isi dengan ini nama instansi dan alamat disini kita tuliskan nama instansi kemudian disini alamat nah seperti itu kita rapikannya jadi kita sesuaikan nah nah kita letakkan di bagian tengah kemudian di sel G6 di G6 kita masukkan verbal pokoknya ini verbal pokok seperti ini oke dan yang terakhir yaitu di sel H6 kita tuliskan kegeranan seperti ini oke langkah selanjutnya adalah mengatur bagian kolomnya jadi kita atur sesuaikan dengan kebutuhan nah seperti ini misal oke kita blok semuanya posisikan di tengah ya nah seperti ini nah seperti ini oke kemudian kita atur bagian kolomnya kolom ini jadi misalkan nomor root apakah akan memerlukan ruang yang panjang atau tidak seperti itu jadi kita sesuaikan tinggal menariknya saja seperti ini oke sebagai contoh ya jadi kita tinggal menarikannya saja nah misal seperti ini oke oke nah setelah ini kita lanjut ke bagian selanjutnya jadi kita kita tinggal memberikan border di bagian tabelnya jadi misalkan yang kita butuhkan adalah dari sel A6 hingga H20 seperti ini nah teman-teman tinggal membuat bordernya saja jadi disini ada yang namanya border di tab home kemudian pilih border dan kita pilih all border nah disini jadi semuanya akan memiliki garis seperti tabel biasa ya jadi kemudian di bagian atasnya kita oh ini maaf ketinggalan ini kita gunakan mergesel lagi nah seperti ini ini juga sama mergesel lagi nah seperti ini oke kemudian di bagian kolomnya disini kita gunakan warna seperti ini nah oke ini sebagai contoh ya kemudian beri efek tebal untuk perutnya seperti ini nah teman-teman juga bisa menambahkan ukuran perutnya nah seperti ini ya jadi terlihat lebih jelas terlihat lebih jelas apa namanya bagian kolom-kolomnya seperti ini jadi tulisannya jadi lebih jelas jadi ini adalah cara untuk membuat lembar buku verbal nah lembar buku verbal ini merupakan format yang sangat sederhana dan juga sering digunakan oleh teman-teman yang belajar yang belajar atau bekerja di perkantaran jadi kamu yang sedang belajar bisa menggunakan format ini untuk bahan belajar dan juga untuk bekerja seperti itu oke terima kasih atas segala perhatiannya semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya khususnya untuk kalian yang sedang bekerja di kantoran atau sebagai tenaga administrasi dan jangan lupa untuk mengunjungi bagian artikelnya disini saya menyiapkan penjelasan lengkapnya serta file excel untuk bahan belajar oke terima kasih semoga tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan selamat untuk mencobanya terima kasih